Kita ke informasi pertama di Kompas Petang Saudara, mantan pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Sihab bebas bersyarat dari rumah tahanan Baris Krim, Mabes Polri, Cabang, Lapasi Pinang. Rizik menjalani masa tahanan sejak Desember 2020. Rizik Sihab menjalani hukuman atas dua kasus saudara. Pertama, vonis empat tahun penjara atas kasus informasi bohong yang menimbulkan keonaran soal tes usaha PCR di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Yang kedua saudara, vonis delapan bulan penjara karena pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bebas bersyarat Rizik dimulai pada 20 Juli dan berakhir pada 10 Juni 2024. Setelah bebas bersyarat saudara, Rizik menerima sejumlah tamu, yakni para simpatisan serta kolega di kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, saudara. Rizik bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa tahanannya sejak 2020 lalu. Pembebasan bersyarat Rizik diputuskan oleh Mahkamah Agung pada 15 November 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.